Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar perkembangan Cryptocurrency dan Shiba Inu Jadi ada update news apa sih mengenai perkembangan Cryptocurrency saat ini teman-teman Dan ada update news apa juga mengenai Shiba Inu Nanti bakal diulas semua di video ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelaman langsung kita get point Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Shiba Inu Dan perkembangan Cryptocurrency saat ini ya Kita cek anti-check dulu menikmati kondisi market saat ini Oke dimana saat ini Bitcoin terpantau mengalami pertumbuhan yang josh teman-teman ya Sebesar 6,33% dalam kurun waktu 24 jam teman-teman Dan saat ini Bitcoin berada di level 24 ribu lebih cuy ya Dalam kurun waktu 24 jam cuy Padahan kemarin itu Bitcoin sempat terjun ya teman-teman ya Di level 22 ribu US dollar Nah kenapa kemarin kok bisa terjun dan kenapa saat ini kok bisa naik ya Nanti bakal diulas di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke nah lalu bagaimana kondisi Shiba Inu bang Langsung kita get point Jadi so Nah oke teman-teman disini Shiba Inu juga gak mau ketinggalan ya Karena market crypto yang saat ini sedang hijau Yoroyo teman-teman ya Karena induk crypto mengalami kenaikan yang cukup signifikan Disini Shiba Inu juga mengalami pertumbuhan hingga 4,17% teman-teman Dan saat ini menapatkan Shiba Inu di level 0,0001249 Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya Shiba Inu ini mengalami minus 30%an lah teman-teman ya Untuk saat ini kalian bisa lihat sendiri untuk marketnya hijau Yoroyo Namun kalau kita melihat dari market all-nya teman-teman ya Meskipun saat ini Shiba Inu mengalami kenaikan ya teman-teman ya Tetap teman-teman ya Disini Shiba Inu itu masih dalam area 1 Shiba Inu ya Masih di level 0,0001 teman-teman Oke Nah lalu ada info news apa sih mengenai perkembangan cryptocurrency saat ini Dan news Shiba Inu langsung kita get point Jadi so Nah oke teman-teman disini dikutip dari kointelegraph.com teman-teman ya Dimana disini info ya mengenai alasan kenapa Bitcoin itu turun kemarin cuy ya Jadi kemarin itu sempat Bitcoin menyentuh harga level 24 ribu dan terjun ke 22 ribu cuy Nah alasannya kenapa bang Oke jadi di video didi sebelumnya yang membahas Bitcoin teman-teman ya Bahwa Amerika itu kemarin ya di bulan-bulan kemarin Telah menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point teman-teman Hal itu dilakukan untuk menekan inflasi yang besar-besaran di Amerika ya Yang mencapai 9% lebih cuy Nah kemarin-kemarin ini teman-teman ya Kenapa harga Bitcoin turun drastis teman-teman ya Dari 24 ke 22 ribu teman-teman ya Karena disini teman-teman ya Para pedagang itu sedikit gelisah nih Menjelang laporan indeks harga konsumen atau GPA teman-teman ya Yang laporannya akan dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus kemarin cuy ya Laporan tersebut teman-teman ya atau rincian cetakan tersebut teman-teman ya Katanya itu akan menyoroti apakah kenaikan suku bunga agresif Federal Reverse ya teman-teman ya Yang sudah menaikkan 75 basis point kemarin teman-teman ya Itu apakah efektif untuk meredam inflasi yang tidak terkendali di Amerika teman-teman ya Yang bisa berdampak pada ukuran kenaikan di masa depan teman-teman ya Oke jadi intinya teman-teman ya Kenapa harga kripto kemarin itu sempat beris teman-teman ya Atau anjlok teman-teman ya Karena ya itu tadi teman-teman ya Para pemain kripto currency itu melihat menjelang detik-detik Laporan indeks harga konsumen atau GPA yang akan dikeluarkan di tanggal 10 Agustus kemarin teman-teman ya Makanya di tanggal 9 BTC itu sempat longsor teman-teman ya Karena banyak para pedagang itu sedikit gelisah hasilnya akan seperti apa Apakah hasil dari kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point itu bisa menekan inflasi teman-teman ya Atau tidak teman-teman ya Karena memang sebelumnya dari pihak Amerika itu sempat menyebutkan teman-teman ya Dilakukannya kenaikan yang cukup signifikan ya Mengenai suku bunga hingga sebesar 75 basis point teman-teman Menurut Amerika ya teman-teman ya Itu tidak menutup kemungkinan mereka itu akan menaikan suku bunganya lagi Ketika kenaikan suku bunga sekarang itu tidak berdampak atau tidak bisa menekan inflasi saat ini teman-teman ya Jadi kemarin itu para pemain kripto itu sempat gelisah teman-teman ya Apakah hasil laporan indeks harga konsumen atau GPA-nya ini bagus menekan inflasi atau tidak bisa menekan inflasi nih Kalau misalkan bisa menekan inflasi ya Otomatis harga kripto akan bull lagi teman-teman ya Kalau tidak bisa harga kripto akan turun teman-teman Dan ternyata teman-teman ya Di sini dikutip dari U2D Inflasi di AS turun pertama kalinya dalam 4 tahun ya Setelah rekor 9,1% turun menjadi 8,5% Di bawah ekspektasi analis sebesar 0,2% Jadi teman-teman ya Laporan hasil CPI teman-teman ya Atau indeks harga konsumen teman-teman ya Menunjukkan hal yang positif teman-teman ya Dimana kenaikan suku bunga di bulan kemarin ya Sebesar 75 basis point itu teman-teman ya Telah berdampak yang cukup signifikan ya Atau telah berdampak positif untuk menekan inflasi Yang mengakibatkan teman-teman ya Pasar kripto saat ini tuh kembali bullis teman-teman ya Kenapa kok kembali bullis bang ya Karena kenaikan suku bunga kemarin tuh berhasil nih Untuk menekan inflasi ya Dengan melihat dari CPI atau Customer Price Index Yang sudah diterbitkan pada 10 Agustus kemarin teman-teman ya Makanya harga Bitcoin saat ini langsung nge-pump tinggi teman-teman ya Karena misalkan nih laporan CPI-nya kemarin tuh buruk teman-teman ya Dan tidak terbukti berhasil menekan inflasi di Amerika teman-teman ya Jadi dirasa market kripto saat ini tuh akan beris-beris-berisnya cuy ya Karena ini memang yang ditakukan oleh para pedagang kripto teman-teman ya Ya beruntungnya hasil CPI atau Customer Price Indexnya itu bagus teman-teman Yang mengakibatkan pasar kripto saat ini kembali bullis ya Nah karena hal tersebut teman-teman ya Di sini SIP itu paling bereaksi terhadap laporan inflasi positif Dengan lonjakan segera Jamzakan Zadev itu ya menjelaskan Siba Inu tuh melonjak pada laporan inflasi positif Menunjukkan salah satu reaksi terbaik di pasar kripto teman-teman ya Oke jadi karena laporan CPI dan mengenai inflasi-inflasi di Amerika itu Mengalami dampak yang cukup positif Yang menyebabkan pasar kripto itu kembali pulih ya Atau bull teman-teman ya Di sini Siba Inu tuh juga melonjak tajam teman-teman ya Nah yang dimana teman-teman ya Pertumbuhan harga Siba Inu tuh katanya melebihi pertumbuhan pesaingnya di sektor ini teman-teman ya Yang sekarang dapat dianggap sebagai Dogecoin ya Jadi pertumbuhan Siba Inu teman-teman ya Itu melebihi pertumbuhan Dogecoin Karena informasi CPI yang cukup bagus ini teman-teman Jadi sebenarnya nggak hanya Siba Inu teman-teman ya Yang mengalami kenaikan ya Karena hasil positif dari laporan CPI ini teman-teman ya Jadi hampir semua market kripto rata-rata itu saat ini mengalami kenaikan ya Bahkan Indukripto sendiri ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu 24 jam saja ya teman-teman Oke untuk berikutnya didikuti dari TheCryptoBasic.com Pemegang kartu Siba Inu BitPay sekarang dapat menikmati hadiah cashback hingga 15% teman-teman ya Oke jadi kita ketahui teman-teman ya Antara Siba Inu dan BitPay ini teman-teman ya Sudah bekerjasama di tahun lalu teman-teman ya Dan hal ini menyebabkan Siba Inu itu diterima sebagai alat pembayaran di banyak sekali perusahaan ya Karena kolaborasinya dengan BitPay ini cuy Nah kali ini teman-teman ya Penyedia pembayaran kripto karansi populer yang bernama BitPay ini teman-teman ya Dia itu telah berkemitraan dengan perusahaan Cardilic teman-teman ya Untuk meluncurkan program hadiah uang kembali atau cashback ya Untuk pemegang kartu prabayarnya cuy Jadi kemitraan tersebut itu teman-teman ya Akan memungkinkan nih para pemegang kartu BitPay ya Untuk menerima hadiah cashback hingga 15% cuy Ketika mereka itu membeli barang dari pengecer yang berpartisipasi menggunakan kartu prabayar mereka Oke teman-teman jadi disini teman-teman ya Karena BitPay ini sudah berkolaborasi dengan Cardilic teman-teman ya Hal ini itu memungkinkan para Siba Army ya teman-teman ya Yang akan berbelanja di pengecer atau pedagang yang sudah berpartisipasi ya Menggunakan kartu prabayar dari Cardilic teman-teman ya Siba Army itu bisa berbelanja ke pengecer atau ke pedagang tersebut teman-teman Yang menggunakan BitPay dan mereka itu akan mendapatkan cashback hingga 15% Jadi intinya seperti itulah teman-teman Oke jadi kolaborasi antara Siba Inu dan BitPay ini cukup menarik banget teman-teman ya Karena dengan kolaborasi tersebut Siba Inu itu bisa dipakai sebagai alat pembayaran di banyak sekali perusahaan Sebenarnya nggak hanya BitPay sih ya Ada no payment teman-teman ya Dan kemarin itu ada juga shopping.io teman-teman ya Dan mungkin ke depannya bisa banyak lagi teman-teman ya Kita juga nggak tahu Yang pasti saat ini teman-teman ya Proyek Siba Inu itu sedang seperti disusun gitu teman-teman ya Karena memang saat ini mereka benar-benar menyusun dari ekosistem Siba Inu ya Dengan membentuk banyak proyek di dalam ekosistemnya Nah apa aja proyeknya kalian bisa tonton video didi sebelumnya teman-teman ya Sudah didi bahas semua mengenai proyek-proyek Siba Inu Oke jadi itu tadi teman-teman ya Update-an dan news mengenai perkembangan kriptokaransi saat ini teman-teman ya Dan perkembangan Siba Inu So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini Kalian bisa tuliskan berapa kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia kriptokaransi itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax